Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Tris Vlog Hari ini aku mau bagikan resep tortilla, homemade tortilla ya teman-teman Ini pas banget buat kalian yang suka kebab atau yang wrap-wrap Dan tontonin terus videonya sampai habis ya, jangan di skip Di sini saya sudah siapkan 360 gram tepung terigu 80 ml margain cair 1 cup atau 250 ml air hangat 1 sendok teh baking powder Dan juga setengah sendok teh garam ya teman-teman Oke di dalam baskom saya akan campurkan tepung terigu, baking powder dan garam Serta margarin teman-teman ya Dan kemudian saya akan aduk-aduk menggunakan tangan Tapi jangan khawatir tangan saya bersih Jadi sebelum saya apa-apa selalu cuci tangan dulu ya teman-teman Tapi teman-teman boleh pakai spatula, boleh tangannya pakai sarung tangan, gak masalah ya Nah kita aduk-aduk sampai tercampur rata, sampai bergerindil-gerindil Nah itu mulai bergerindil membentuk pasir gitu Nah seperti itu ya teman-teman Dan sebelumnya aku mau ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru menemukan channelnya Tris Vlog Jangan lupa ya tonton videonya sampai habis Like dan subscribe Kalau ini videonya bermanfaat Nah setelah bergerindil-gerindil seperti ini lanjut masak ya Setelah bergerindil-gerindil seperti ini Saya akan masukkan air sedikit demi sedikit sambil diulenin teman-teman ya Sedikit demi sedikit Saya gak masukkan air dalam sekali karena kita tahu ya Tepung itu sifatnya berbeda-beda Ada yang gak mau air, ada yang mau air gitu ya Jadi karena tepungnya kan beda-beda gitu Jadi saya sedikit demi sedikit sambil diulenin Sebenarnya uleninnya sama dengan bikin roti Roti kalau teman-teman nonton video ku roti burger ya Teman-teman seperti itu sama Terus diulenin sampai kalis nanti ya Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia nontonin videoku Dari awal sampai akhir yang sudah subscribe Dan terima kasih banyak ya teman-teman Kita lanjut akan masak Jadi saya ulenin Karena itu belum cukup air Saya tambahkan sedikit lagi air Terus saya ulenin lagi teman-teman Jadi seperti itu pelan-pelan kita uleninnya Jadi ini nanti lengket loh Harusnya itu lengket di tangan Nanti seperti bikin roti itu Tapi kali ini aku nggak mau Pakai air semua Karena tepungnya nggak sama dengan yang kemarin Gitu loh Jadi diulenin sampai kalis ya teman-teman Setelah adonan tidak lengket di tangan Kita akan lanjut diuleninnya di meja aja ya Biar mudah sampai Adonannya benar-benar permukaannya itu halus Dan elastis teman-teman ini Saya uleninnya di atas meja teman-teman ya Sesekali juga boleh dibanting-banting Ditinju-tinju Dibanting-banting lagi Pokoknya adonannya itu harus benar-benar Sampai elastis Lembut dan sampai benar-benar kalis ya teman-teman Nah aku ini butuh waktu 5 menit Untuk nuleninnya Ya hampir sama dengan waktu aku bikin roti burger ya Sampai benar-benar permukaannya itu licin gitu loh teman-teman ya Nah setelah adonan kalis ya Untuk tahu kalisnya kita bisa tahu Dengan cara menari adonan seperti ini Nah kalau sudah mudah ditarik Dan elastis sangat elastis seperti karet Terus kemudian kita akan bentuk bola ya Kemudian setelah itu Setelah kita bentuk bola seperti ini Kita akan tambahkan minyak goreng teman-teman Secukupnya ya Hanya untuk menjaga kelembapan Nah setelah itu saya akan bungkus dengan plastik Saya bungkus dengan plastik Supaya tidak mudah untuk kering ya Setelah itu diistirahatkan Ya paling tidak 20 menit Kalau paling lama ya Bukan 20 jam teman-teman 2 jam doang Ini setelah adonan 1 jam Saya istirahatkan Dan sekarang saya akan Lanjutkan proses berikutnya ya Jadi adonannya itu Elastis banget Dan permukaannya licin Tapi untuk torti ya Kita tidak harus nunggu sampai mengembang Memang tidak harus mengembang ya teman-teman Tidak akan mengembang seperti roti Dan lihat elastis kan Untuk memudahkan membagi Saya akan gulung seperti ini saja Dan saya akan bagi menjadi 10 Karena saya suka tortianya besar Untuk membuat enchiladas Oh ya teman-teman Tontonin video enchiladas ya Membuat enchiladas ada di kolom deskripsi Saosnya juga sudah aku upload Ya kalau teman-teman mau coba Nah aku bagi 10 Boleh pakai timbangan sih teman-teman Kalau mau Kalau aku sih ya Sebiasanya aja Begitu Nah bisa lebih dari 10 Tidak harus sama Tergantung teman-teman mau buat apa Mau buat kebab Atau buat wrap Ya kalau aku suka yang tortilla yang besar sih Jadi setelah itu Adonan kita bentuk Bola seperti ini ya teman Untuk memudahkan Kita Memipihkan tortianya nanti Nanti tortianya kan digepengin gitu ya Supaya bentuknya ya Lumayan bulat gitu lah Tidak melenceng kesana-sini Jadi seperti itu Mudah sekali Untuk membentuknya Jadi lakukan sampai adonan habis ya teman-teman Ya iya dong Masa Separuh aja Dan ini adonan bisa disimpan di kulkas juga kok teman-teman Setelah itu Adonan selesai dibulat-bulatkan ya teman-teman Untuk menghindari adonan kering Kita tutup dengan plastik Atau apa Dengan Kain yang dibasahin Dan selanjutnya Kita akan bentuk Adonan tortilla Saya disini pakai Tortia press Sekalian untuk mereview Hadiah dari teman saya Tapi biasanya Saya pakai rolling pin teman-teman Digeling gitu Atau digelinding Di apa Di rolling pin gitu aja Dengan pakai Rolling pin Sampai adonan benar-benar Membentuk roti pipih ya Seperti itu Tapi sekarang aku mau coba ini Bisa nggak sih Enak nggak sih Seperti iklannya Nggak sih Seperti itu Tapi kalau menurut saya Ini nggak Nggak seperti Kalau kita pakai rolling pin ya teman-teman Kalau pakai rolling pin itu bisa Enak banget Nah setelah itu Nah kan Lihat nih Loh masih Apa Balik lagi Kalau pakai rolling pin itu Nggak Nggak balik lagi teman-teman Langsung Langsung enak gitu loh Langsung bisa pipih gitu loh Tapi ya nggak apa-apa lah Anyway Ini Pokoknya pakai Pokoknya dipipihkan Seperti ini ya teman-teman Kemudian kita akan Siap memanggangnya Jadi setelah itu Kita akan panggang Tortianya ya teman-teman ya Kita panggang di atas Wajan telepon yang sudah dipanaskan Nah ini sudah saya panaskan teman-teman Jadi Wajannya dipanaskan dahulu Kemudian apinya Dengan api sedang Ya Apinya sedang Terus kemudian Tunggu setengah sampai Satu menit Ya Kemudian setelah Sekitar Tiga puluh Menit Tiga puluh detik Gitu ya Atau satu menit Gitu ya tergantung kalian Kemudian balik Balik Tortianya seperti ini Tunggu Setengah menit lagi Atau satu menit lagi Sampai kita lihat Ada banyak Bubble-bubble Gitu Gitu ya Ada udaranya Gitu ya Kita balik Lagi Nah seperti ini kan Nah itu sudah bergelembung Gelembung ya teman-teman Nah ini mulai Mengembang gelembungnya Setelah kita Lihat itu Kita tekan Apa Kita tekan Perlahan Perlahan-lahan Jangan sampai itu ya Supaya semuanya rata Nah Mengembang seperti balon Terus kita tekan Udaranya Kita keluarkan Kita keluarkan Kemudian kita Balik Supaya matanya Rata Kalaupun Tidak bergelembung total Seperti itu Seperti tadi Seperti ini juga sudah jadi Teman-teman Ini tortilla yang bagus ya Jadi tortilla Ciri-cirinya yang bagus Bisa Kalau masa Menggelembung Seperti ini Dan kemudian Jangan lupa Selama proses itu Ditutup ya Aku alasi dengan tisu Dan ditutup dengan tisu Ya selama proses Agar tortilla-nya tetap Lembab Dan tetap Lembut Teman-teman ya Nah setelah itu Jadi Seperti ini Teman-teman Lembut Elasti Siap untuk dipakai Jadi itu video kita kali ini Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah Nonton Sampai Selesai videonya ya Yang sudah subscribe Kita akan ketemu Di next video ya Dan ini Adalah enchiladas Teman-teman Ada loh Resepnya Di kolom description Aku sudah Update Upload Maksudnya sudah upload Dan kita akan ketemu Di next video ya teman-teman Sehat Bahagia Dan sukses selalu Semoga kita semuanya Sukses Banyak rejeki ya teman-teman Kita akan ketemu Di next video Bye-bye